Hai assalamualaikum jumpa lagi guys di channel 03 kali ini gua akan buat video karena ada beberapa pertanyaan lagi dan lagi mengenai PMP aplikasi PMP jadi dalam hal ini di video sebelumnya saya membuat tutorial untuk menginstall aplikasi PMP nah kali ini saya akan membuat video bagaimana cara menggunakan aplikasi faster untuk aplikasi PMP kemudian untuk faster tahun ini itu sangat berbeda jauh dengan faster di tahun sebelumnya artiannya faster yang sekarang ini dia tidak sesimpel seperti tahun kemarin jadi cara kerjanya adalah hampir sama dengan kita mengisi eds PMP ini secara aplikasi realnya jadi menurut saya ini lebih lebih apa ya lebih efektif untuk kevalitan jawaban dari aplikasi PMP tersebut oke langsung saja yang pertama-tama kawan-kawan harus punya file faster tersebut faster tahun 2011 2019 maksud saya versi yang sebelas Oke saya cari dulu file nah ini dia jadi kawan-kawan pastikan dulu sudah memiliki aplikasi faster nya ini dia faster 2019 versi 11 2 jadi ini passwordnya dan ini adalah smart jadi biasanya jadi faster jadi faster untuk kali ini saya sudah menginstalnya di laptop saya yang pertama-tama kawan install dulu ya saya ulangi lagi install terlebih dahulu smart eds nya yang Excel nih ini di install Klik Kanan dan as administrator sangat simpel tidak sulit menginstalnya seperti halnya sama dengan aplikasi PMP atau Dapodic setelah selesai di install kemudian kawan-kawan diminta nanti untuk memasukkan password untuk melanjutkan instalannya nah ini passwordnya kemudian setelah berhasil install aplikasi faster ini tidak akan otomatis muncul di desktop ya saya ulangi setelah di install aplikasi faster ini tidak akan otomatis muncul di desktop laptop atau komputer kawan-kawan sekalian jadi langkahnya adalah setelah di install kita buka folder C kemudian kita cari di program file satunya untuk punya saya ini ada dua program file 186 dan satu ini yang realnya kemudian saya buka yang 86 disini kita cari smart eds smart eds nah ini dia kalau kawan-kawan sudah menemukan folder smart eds kita buka foldernya jangan menghapus salah satu file-file yang ada di folder ini cukup kawan-kawan pilih pilih file yang smart eds yang warna merah ini klik kanan lalu send to desktop kali lagi klik kanan send to desktop oke nah ini dia setelah aplikasi muncul di desktop kita kawan-kawan bisa langsung menggunakannya jadi aplikasi ini tidak ya seperti pas sebelumnya cara menggunakannya nanti kita coba login dulu kita login masuk aplikasi faster nya oh ya yang perlu diperhatikan sebelum kawan-kawan membuka smart eds ini atau faster ini pastikan dulu kawan-kawan tidak terhubung ke internet jadi kita matikan dulu pastikan tidak terhubung ke internet setelah kita matikan lalu kita buka aplikasi faster ini maka akan muncul tampilannya nanti dia sama seperti aplikasi PMP offline setelah muncul seperti ini oke nah ini dia dan saran saya sebelum kawan-kawan menginstal aplikasi smart eds ini pastikan dulu laptop kawan-kawan sudah memiliki aplikasi eds digdasmen offline yang sudah diinstal dan sudah diregistrasi tujuannya adalah saat kita menggunakan aplikasi smart eds atau faster eds ini kita tidak perlu lagi meregistrasi aplikasi ini itu sekali lagi untuk lebih memudahkan pastikan kawan-kawan di laptop tersebut menggunakan sudah menginstal aplikasi eds digdasmen secara offline yaitu aplikasi yang bukan faster aplikasi aslinya yang sudah diregistrasi lalu setelah itu kawan-kawan menginstal aplikasi smart eds exe ini atau faster ini dan saat akan menggunakan kawan-kawan tidak perlu lagi meregistrasinya jadi kita bisa langsung login masuk untuk server ini ini biarkan saja jangan dirubah-rubah karena ini aplikasi ini akan mendeteksi secara otomatis server aplikasi dapodigdasmen offline kita oke setelah itu kita coba masuk di aplikasi smart eds ini kita masukkan email masukkan email dan passwordnya masukkan email dan password PMP yang sudah diregistrasi di aplikasi PMP digdasmen secara offline oke langsung masuk saja jangan registrasi untuk aplikasi smart eds ini memang agak sedikit berat tapi kalau sudah berjalan Insyaallah tergantung laptopnya juga itu akan lumayan cepat prosesnya kita tunggu sampai masuk oke nah ini dia inilah tampilan aplikasi smart eds ini dia tidak jauh berbeda dengan aplikasi PMP aslinya oke jadi kawan-kawan disini akan ditampilkan tampilan seperti ini ini dia nah kemudian bagaimana cara menggunakannya setelah kawan-kawan masuk seperti ini jadi kawan-kawan untuk langkah selanjutnya adalah terlebih dahulu terlebih dahulu mengisi kuisioner untuk kepala sekolah atau untuk operator sekolah jadi langkah pertamanya adalah di tabel atas ini ini nah kawan-kawan pilih responden yang pertama yang akan kita isi adalah kepala sekolah terlebih dahulu kita klik lalu jenjangnya kita pilih SD dan kuisionernya untuk kepala sekolah itu ada poin A, B, C, D, E, F, G, H nah yang pertama yang kita pilih A kemudian kita pilih kuisioner yang akan kita input atau kita klik atau kita jawab yang pertama kita pilih nomor 1 tunggu sampai dia muncul nah perhatikan dia akan muncul seperti ini ya kemudian langkah selanjutnya adalah ini karena saya sudah mengisi jadi kawan-kawan caranya adalah yang pertama misalnya ini saya contohkan dulu kolom yang karena ini saya sudah mengisi saya coba contohkan untuk yang untuk yang guru nah kemudian untuk tukar pengguna untuk tukar pengguna caranya adalah klik pengaturan klik tukar pengguna ini saya akan mencontohkan cara pengisian untuk yang guru oke saya pilih salah satu guru yang akan saya input klik klik sembarang di table nama tunggu sampai muncul oke oke nah setelah muncul akun guru seperti ini pengguna untuk guru kawan-kawan tidak usah mengklik yang lain selain dan table yang di atas jadi pilih saja guru karena ini saya akan memilih guru saya akan memilih guru terlebih dahulu jenjangnya saya pilih SD kuisionernya untuk yang pertama itu ada A, B, C, D, E dan kemudian selanjutnya ini adalah nomornya nomor urut dari kuisioner tersebut saya akan pilih yang karena saya sudah mengisi yang poin A maka saya akan coba mengisi yang poin B saya akan contohkan saja sedikit disini saya ambil nomor 1 nah ini dia akan muncul isian kuisioner yang poin B yaitu yang nomor 1 nomor 1 ini ada 2 1 2 pertanyaan nah oke sekarang cara mengisinya adalah cara menggunakan paster Smart EDS sekali lagi saya ulangi karena tadi ada trouble suara untuk mengisi Smart EDS ini caranya adalah yang pertama kawan-kawan klik salah satu dulu utamakan kliknya itu yang di atas yang paling atas klik salah satu jawaban dari kuisioner terlebih dahulu satu yang paling atas kemudian kawan-kawan pilih tanda play di samping kolom respondent diantara kolom tenjang dan respondent tabel di atas itu kita klik yang segitiga gambar play kita klik nah jadi dia akan mengisi secara otomatis semua isian nah inilah kenapa saya katakan berbeda dengan faster sebelumnya aplikasi ini hanya memudahkan mengklik jawaban saja jadi bukan bukan seperti tahun sebelumnya hanya satu klik semua jawaban akan terisi sama nah barulah disini kawan-kawan terlebih dahulu membaca ini pertanyaan kemudian disini nomor satu pertanyaannya apa lalu kita pilih kita sesuaikan dengan real keadaan di sekolahan kita jadi jangan langsung disimpan nah contohkan saya contohkan disini muatan dalmahaiti mengamalkan poinnya ini ini saya pilih semua karena memang hampir semuanya di istilahnya diterapkan di sekolahan tersebut kemudian ruang lingkup pada tingkat ruang lingkupnya sendiri hanya keluarga sekolah masyarakat alam dan sekitar untuk bangsa dan negara oke lah kita isi juga misalnya disini kita hanya memilih keluarga sekolah dan masyarakat jadi kita tinggal menghapus kliknya bangsa dan negara lalu ini hanya contoh ya lalu kita klik simpan untuk klik simpan sendiri oke bisa yang di atas ini atau yang di bawah kalau saya lebih suka menggunakan yang di kolom yang di bawah simpan oke setelah simpan nah jawaban berhasil disimpan lalu kawan-kawan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya oke oke dan apabila kawan-kawan ingin menggeser jawaban ini men-scroll ke atas bawah kuisioner ini pastikan dulu disini tidak ada eh jangan sampai ini posisi terklik dia biru seperti ini klik dulu sembarang baru scroll ke atas ke bawah karena apabila tidak di klik sembarang dulu ini akan berpindah secara sendirinya dan EDS akan mengacak oke nah ini contohnya saya scroll ke atas tiba-tiba dia langsung muncul ke kuisioner yang nomor 11 oke saya lanjut ke nomor 2 dulu caranya pun sama sampai seterusnya oke nah ini dia saya klik sembarang saya apply akan di sini secara otomatis saya simpan nah ini dia nah kemudian eh ada pertanyaan lagi apakah setelah selesai semuanya eh kita bisa langsung mensinkron melalui aplikasi Smart EDS ini oke jawabannya adalah bisa kawan-kawan bisa menggunakan Smart EDS ini untuk mensinkronkan EDS isiannya atau cara yang kedua adalah kawan-kawan tetap menggunakan aplikasi EDS offline diggasmen gitu nah oke sekarang saya sudah mengisikan ini eh untuk mengganti tukar pengguna ke yang lain caranya sama dengan cara tukar pengguna tadi untuk oke kita lanjut apabila ingin menukar pengguna yang lain tinggal klik pengaturan tukar pengguna lalu kita pilih apakah kita akan memilih guru yang lain atau tidak itu kemudian untuk kembali ke kepala sekolah tinggal klik pojok kanan menjadi kepala sekolah setelah itu apabila kawan-kawan sudah mengisi smart EDS ini kuisionernya jangan lupa lakukan perhitungan atau recap isian kuisioner contohnya seperti ini kita klik kemajuan anda di branda ini ada klik kemajuan jadi setiap pengguna itu pasti ada kemajuan anda kemajuan anda ini artinya adalah presentase isian kita nah jadi kawan-kawan tinggal klik hitung recap kemajuan anda untuk mengetahui apakah sudah terisi semua atau belum oke oke ya 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 kemudian kawan-kawan kawan-kawan Setelah selesai sampai disini Pertanyaannya adalah Apakah aplikasi yang asli Itu terisi jawabannya Sama dengan Smart EDS Jawabannya adalah iya Pasti akan terisi sama Kita coba buktikan Kita lihat apakah isinya sama Saya buka dulu Aplikasi EDS yang asli Oke Nah Ini sudah masuk aplikasi yang asli Saya coba masuk Kita lihat apakah Smart EDS yang sudah kita isi Apakah juga Akan terisi di aplikasi yang aslinya Sekarang kita lihat Kita klik kemajuan Anda Lalu kita hitung recap Jadi menurut saya Aplikasi Smart EDS ini Bukan lagi aplikasi Faster Yang seperti tahun sebelumnya Nah ini dia Ternyata sudah terisi sama Dengan Smart EDS Jadi kawan-kawan Smart EDS itu Hanya memudahkan Untuk mengklik saja Jadi tidak langsung Otomatis semua jawabannya terisi Kita kembali lagi Beranda Kemudian Aplikasi Smart EDS ini juga Bisa membantu Operator sekolah Misalnya Ada guru Guru-guru di sekolah Anda Ingin meng-input sendiri Tanpa bantuan operator Tetapi Mereka Menggunakan Laptop Masing-masing Itu sangat bisa Menurut saya Karena Smart EDS ini Bisa dipasang Di semua laptop Kemudian Disaringkan Dengan Server Laptop Laptop Operator sekolah Jadi nanti Jawabannya pun Akan muncul Secara otomatis Masuk ke Smart EDS Karena ingin menggunakan Sistem servernya Jadi Sangat memudahkan Misalnya Guru di tempat Anda Semuanya sudah Mampu Mengoperasikan laptop Dan ingin mengisi Sendiri Visionernya Maka sangat Bisa sekali Kawan-kawan Cukup Menginstalkan Aplikasi Smart EDS ini Di laptop Masing-masing mereka Kemudian Tinggal Diubah Setting Servernya Agar dia Masuk otomatis Ke Laptop server Smart EDS ini Oke Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Di channel 03 Apabila Ada pertanyaan Silahkan Komentar Di kolom Komentar Mudah-mudahan Saya bisa Menjawab Oke Mungkin hanya itu saja Semoga bermanfaat Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati